Bulan Desember kan bulannya ibu, karena 22 Desember ada hari ibu. Tapi kalau yang 12 November, buat pasangan ibu nih alias hari ayah nasional. Emang belum sepopuler hari ibu sih? Secara hari ayah 12 November dideklarasiin zaman presiden SBY tahun 2006 lalu. Kalau ngomongin ayah, jadi inget film Armageddon. Cerita antara anak dan bapak yang diperani Bruce Willis sama Liv Tyler ini tachi banget. Bruce yang jadi Harry Stamper memutuskan berkorban untuk menyelamatkan dunia dan mengucapkan selamat tinggal sama anaknya. Daddy, kenapa snowflake? Karena snowflake. Yang gak kalah bikin haruni, kisah Sam Dawson dalam film I Am Sam. Seorang ayah tunggal yang mengalami keterbelakangan mental. Ia harus membesarkan anaknya dengan keterbatasannya. Wuuuuh, banyak momen harum dengan iringan lagu-lagu The Beatles sepanjang film. Kenapa anak-anak hanya menikmati saat-hari-hari yang menikmati? Daddy, aku nampak lebih seperti kamu atau ibu? Kalau yang ini unik. Cara seorang ayah mau ketemu anak-anaknya karena berada di bawah hak asuh ibunya. Sampai-sampai rela menyamar jadi seorang babysitter. Yes, ini filmnya Robin Williams, Mrs. The Fire. Ada aja trik dan aksinya nih yang bikin ngikik. I am not a crook. I am not a crook. Lucu sekaligus menggambarkan keinginannya yang kuat untuk bertemu anaknya. Segitunya ya. Itu kan kisah macam-macam ayah di film. Tapi inget nggak yang satu ini? Kenyataan dan bikin haru juga. Video yang diunggah ke medsos oleh Louis Vasquez yang menggambarkan perjalanannya, mewujudkan mimpi putranya. Anaknya ini mengalami autisme. Mimpinya nonton konser Coldplay, band favoritnya yang saat itu digelar di Meksiko. Lagu Fix You jadi momen puncak perjalanan sang ayah dan putranya. Video ini viral ditonton jutaan orang. September lalu viral juga nih di tanah air. Postingan foto Ridwan Wanadi di akun Facebooknya yang bernama Ridwanadi. Kalau sekilas dilihat, kayak pria yang tega membiarkan anak kecil menangis hingga tengkurap di jalan. Sebenarnya sang anak lagi alami tantrum. Di situ banyak sekali orang yang mencibir ya, kalau bahasa sekarang nyinyir gitu katanya. Oh itu anak mau ditolongin dulu, oh itu anak mau ya diangkat dulu. Apa sih minta mainan diturutin aja gitu kan. Ya sama seperti orang tua yang lain, saya dalam keadaan seperti itu kadang-kadang kesel juga gitu sama orang-orang yang lain. Padahal ini adalah salah satu cara saya untuk menenangkan anak saya sebenarnya. Setelah mengetahui alasan, netizen justru memuji ayah dua anak ini. Nah kalau kata Tukul Arwana, don't judge people by the cover. Hehehe, kisah Ridwan dan anaknya ini jadi inspirasi bagi sebagian ortu yang lagi pusing ngadepin anak tantrum. Nah gitu deh, banyak cara ala ayah untuk menjadi seorang ayah. Dengan segala kekurangannya, pada prinsipnya dia mau memberikan yang terbaik dong ya. Selamat hari ayah!